Ini adalah sahabat kita yang tadi kita ngomongin dengan Presiden PKS. Dr. Feby. Feby? Iya. Dr. Feby. Beliau ini sebetulnya pengen ikut tadi ke pertemuan dengan Presiden PKS. Tapi karena di jadwal, di list yang diterima itu belum terdaftar. Jadi yang saya kagum, kok seorang dokter bisa kertorik bilang PKS bagus. Untuk itu saya mau mendengar langsung dan merekam ini biar pada tahu PKS itu banyak diminati oleh orang-orang pinter. Dari berbagai kalangan. Dari berbagai kalangan. Saya kira silakan disampaikan langsung. Iya. Baik. Jadi sebenarnya saya sudah cukup lama kagum dengan PKS seperti itu. Karena yang saya tahu, PKS itu sangat vokal sekali ya. Dia sangat vokal membela raya kecil. Apalagi juga dia juga vokal tentang korupsi-korupsi yang sekarang merajalela. Seperti itu ya, kok ya. Jadi, saya merasa partai ini partai yang cocok untuk semua kalangan. Ya kan, juga partai ini partai yang merangkul. Merangkul rakyat. Terutama juga rakyat kecil, Wong Cili. Seperti itu. Jadi disitu saya ada ketertarikan dengan partai ini. Sepertinya partai ini tuh beda dengan partai-partai yang lain. Seperti itu. Jadi, saya merasa juga orang-orang yang ada di partai ini, di PKS ini orang-orang yang smart, orang-orang yang cerdas dan berwibawa. Seperti itu ya. Jadi disitu tuh saya merasa, eh partai ini harus maju seperti itu. Karena masih banyak rakyat kita yang belum tahu seperti itu kan. Sudah ternyata ada partai yang bagus juga. Ada partai yang benar-benar memperjuangkan rakyat seperti itu kan. Iya. Jadi, tadi saya sampaikan ke Kohlius. Kebetulan sekali tadi kita ketemu terus. Ya, Kohlius ya, ngobrol-ngobrol. Ternyata Kohlius mau menghadiri acara dari Presiden PKS. Kita bersilaturahmi. Bersilaturahmi, betul. Dan saya termasuk yang merasa bangga, terhormat, dan senang gitu. Seorang Presiden PKS, Puntinan Pusat. Iya. Itu bisa menerima kita dengan sangat ramah. Yang sangat ramah. Kita diterima dengan baik. Dikasih buku-buku, dialognya enak. Dan saya sampaikan tadi, Pak Presiden, itu ada dokter dari Jogja. Ternyata sempatnya sampai ke Kohlius. Beliau sampaikan salam. Iya, terima kasih. Perlu saya sampaikan. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan. Terima kasih, Koh. Kalau ada kesempatan, pasti bisa ketemu. Iya. Dan saya setuju, kalau kita memberikan support kepada partai KK. Tentu, tentu. Tapi, ini hanya untuk info ya, Pilpres kemarin, kebetulan saya banyak, saya dan keluarga ya, banyak milih dari PKS, seperti itu. Oh iya? Iya, jadi ketaguman saya itu bukan baru-baru ini saja. Jadi dari kemarin-kemarin sudah seperti itu. Cuma kan, karena mungkin saya juga sibuk, seperti itu kan, dengan aktivitas saya, jadi jarang, seperti follow-up, seperti itu. Jadi mengagumi, mengagumi. Aduh, luar biasa, luar biasa. Secara diam-diam. Mudah-mudahan. Seperti itu. Nanti, kalau ada acara, walaupun dari Jogja, itu terbang. Atau PKS ada acara di Jogja, saya yang berangkat. Dengan senang hati, ko, saya berharap semoga partai ini semakin amanah, tetap memperjuangkan hak-hak rakyat, mendengarkan keluh kesah rakyat, dan pokoknya sukses selalu buat PKS. Seperti itu. Selamat menikmati.